Inilah, aneka produknya tadi dibuat. Ada di pabrik yang terletak di Jalan Raya Kauman Kudu, Karang Roto, Kecematan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hampir seluruh produknya memang diekspor kasia Amerika, Eropa, sampai Timur Tengah, Femz. Oh my wow, Indonesia mendunia. Jelas, harganya sudah bukan rupiah lagi. Satu barangnya dibanderol hingga puluhan ribu dolar, atau setara dengan ratusan juta rupiah lho. Oh, wets, perjalanan dari sebatang kayu jadi seharga mobil ini emang panjang banget, Femz. Bahan-bahan yang digunakan hampir 100% dari Indonesia. Misalnya, kayu mahoni yang mudah didapatkan di Nusantara. Kalau di Amerika dan Eropa, kayu mahoni terkenal sebagai kayu mewah, Femz. Selain terkenal memiliki kualitas yang mirip-mirip dengan kayu jati, kayu mahoni juga memiliki pori-pori yang kecil, Femz. Jadi nggak akan terlihat tumpang lubang di furniturnya tuh. Yang bikin selebriti top papan atas kepincut adalah desainnya yang sangat unik. Dengan ukiran-ukiran yang khas banget. Makanya, pekerjanya ini langsung didetangkan dari Jepara, yang menjadi basis pengukir kayu yang paling handal di Indonesia. Dan salah satu desain Christopher Guest yang menjadi ciri khas untuk Christopher Guest, itu adalah kaki silang yang dibawa. Selalu, semua desainnya Christopher Guest selalu mempunyai kaki silang dibawanya. Yang bikin produk asal Semarang ini diekspor secara terus menurus, adalah detailnya yang luar biasa halus, Femz. Meskipun terlihat sederhana, nyatanya hanya orang-orang terpilih saja yang boleh mengerjakannya. Sebelumnya, mereka juga harus menjalani pelatihan selama berminggu-minggu, agar menghasilkan kualitas sejempolan loh. Hebatnya lagi nih, nyatanya, pabrik ini juga memasuk furniture secara khusus untuk merek terkenal yang ada di Singapura, Femz. Kalau kalian mau pesan, harus ke official store-nya di Singapura dulu ya. Lalu, produknya baru dibuatin di Indonesia. Jadi, jangan heran kalau furniture ini dihargai mata uang dolar. Femz, salah satu kunci kenyamanan sebuah sofa atau kursi dinilai dari suspensi atau pernya ini nih. Suspensi adalah bagian sofa yang bisa menyanggabusa dan berfungsi membuat duduk terasa nyaman dan agak memantul. Sebenarnya, ada banyak tipe suspensi yang bisa dipakai untuk sofa yang harganya cukup mahal. Biasanya, menggunakan per dengan delapan ikatan, Femz. Metode ini bisa menjaga pegas agar tidak bergeser dan memastikan suspensinya tidak akan berbunyi saat digunakan. Meskipun harganya jauh lebih mahal, tapi sofa ini bisa memiliki umur panjang lho. Oh iya, Femz. Kebanyakan kursi dan sofa yang ada di sini dijual dengan warna yang netral. Selain gampang dipadu-padankan, sofa dengan warna netral bisa mengikuti gaya dekorasi yang terus berubah-ubah. Jadi, nggak tiap ganti dekorasi ganti sofanya juga ya. Nah, ini nih yang paling seru. Furniture ini dilapisi dengan lembaran emas atau perak, Femz. Cara ini digunakan karena hasil akhirnya lebih memuaskan dibandingkan dengan pewarnaan menggunakan semprotan airbrush. Proses ini harus dilakukan di dalam ruangan khusus yang suhunya diatur dalam keadaan kering, Femz. Kalau lembab sedikit saja, lembaran emas ini jadi lengket dan nggak bisa ditempelkan ke produk furniture. Pekerjanya juga pakai sarung tangan karena tekstur gold leaf-nya lembut banget. Femz, semua material yang digunakan ini harus tahan api ya. Kalau mau dikirim ke United Kingdom, material ini jadi syarat wajib yang harus dipenuhi. Konon, furniture yang udah lolos sampai UK, berarti kualitas barangnya terjamin jempolan tuh. Jadi kalau mau masuk negara lainnya, bisa lebih gampang, Femz. Oh iya, proses packing juga harus diperhatikan, Femz. Karena harganya yang nggak murah alias mahal banget, box untuk pengirimannya juga nggak main-main, Femz. Bahasa kerennya effort banget lah. Maklum, furniture ini akan terombang ambing di laut hingga berminggu-minggu lamanya. Jadi harus ditangani dengan hati-hati.